Selamat siang teman-teman Bino Sian. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Untuk itu saya minta, saya beri kesempatan bagi total baru ada sekitar 104, tapi nanti akan bertambah terus Pak Sandi. Kita akan datang, akan sekitar ada lebih dari 160 mahasiswa kita, Pak. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami semua, silakan Pak Sandi sudah sebagai host ingin menyampaikan materi untuk teman-teman semua. Bagi Bino Sian tolong ya, sekali lagi saya ingatkan untuk di namanya, tolong biar identifikasi. Di depannya dikasih nama NIM dan nama ya. Dan itu untuk identifikasi kalian hadir di sini. Silakan Pak Sandi, segera menyampaikan materi. Terima kasih ya. Ya, thank you, thank you Pak Rido. Halo teman-teman semuanya, halo guys. Jadi, kalau yang mau nyalain videonya, diperbolehkan. Setidaknya, gue nggak berasa kayak lagi ngomong sama komputer. Feel free. Kalau mungkin yang internetnya kurang baik, bisa di-hide juga. Apa namanya videonya. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa di-chat. Aku akan coba pantau chatnya terus. Nah, mungkin aku lanjutin ya sedikit tentang aku. Jadi, aku juga lulusan BINUS. Aku lulus BINUS itu tahun 2007. Jurusannya waktu itu aku ambil computer science sama Bachelor of Science. BSC-nya itu saya ambil games technology. Waktu itu dari BINUS internasional ada program double degree. Jadi, saya lulus BINUS. Terus, saya kerja di perusahaan content provider. Kalau teman-teman pernah dengar tuh yang SMS rec. SMS rec tuh zaman dulu tuh. Yang setiap kali teman dikirimin SMS, terus ditarik puluh saya 2000-3000. Nah, saya bukan dalangnya. Saya waktu itu cuma bantuin ide-ide konsepnya aja gimana. Lalu lulus dari kerja 2 tahun di sana. Saya pindah ke software house. Di software house inilah saya mulai belajar caranya sebenarnya untuk wireframing sama prototyping. Mulai belajar cara bikin UX journey, cara bikin customer insight, idea validation, marketing validation, dan segala macamnya. Itu tahun 2009. Dan kalau teman-teman ingat balik ke tahun 2009, itu belum ada istilahnya startup-startup itu belum trend zaman dulu. Jadi, yang namanya bikin project itu, ya kayak apa ya, kayak skripsi gitu. Di awal tuh udah di-define semua, requirement-nya mau bikin apa, lalu langsung dikerjakan semua, sampai requirement-nya semua terpenuhi. Belum ada tuh istilahnya MVP lah, minimum viable product lah, lean startup cycle. Belum ada semuanya. Itu tahun 2009. Lalu saya kerja, saya pindah ke sebuah agency. Namanya Leo Burnett. It's a digital agency. Saya di situ banyak bikin proposal, saya banyak bikin konsep, user journey, apa segala macam buat brand-brand gede. Kayak Coca-Cola, lalu McDonald's, websitenya Telkomsel, websitenya Excel, aplikasinya semua Telko itu, saya bikin wireframe sama prototipenya. Lalu saya pindah lagi, saya bikin startup sendiri. Namanya PicMix, kalau pernah denger ya. Di jaman BlackBerry, PicMix itu gede banget. Kita ada sampai 20 juta user waktu itu. Sehingga PicMix itu sempat dikenal sebagai Instagram for BlackBerry. Karena jaman dulu kan BlackBerry nggak ada tuh Instagram. Nah, alternatifnya adalah PicMix. Itu hype banget. Kemudian setelah PicMix udah jalan, saya bikin lagi aplikasinya namanya Playday. Nah, Playday inilah cikal bakalnya interaktif live streaming. Aku nggak mau cerita lebih jauh daripada itu. Kalau sekarang aku di Gojek, tadi aku udah jelasin. But basically adalah, sebenarnya saya ini nggak pernah mengecam pendidikan formal kayak belajar UX, atau UI, atau startup seminar, segala macam gitu ya. Jadi, ilmu yang saya dapet itu sebenarnya semua langsung by praktek aja. Langsung ke klien beneran, langsung dipraktekin, bikin wireframe, prototype, terus pitch ke klien, sampai akhirnya dapet proyeknya. Jadi ya, hopefully yang aku akan ceritakan ke teman-teman sekarang itu mungkin nggak banyak teori. Aku lebih akan share pengalaman aku, metode aku, gitu ya. Yang which is juga sebenarnya aku udah sampaikan ini ke beberapa startup. Karena saya suka mentoring startup. Saya startup mentor di program seribu startup. Punya pemerintah itu seribu startup. Jadi, saya akan coba share. Hopefully ilmu saya yang bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Moga-moga bisa membantu teman-teman lah. Sip. Kita langsung masuk ke materi kita. Ini saya coba share screen ya. Kalau ada pertanyaan, gue langsung ke message ya guys. Feel free. Nah, kelihatan nggak screen share saya? Kelihatan, Pak Sandi Bagus. Kelihatan aman ya. Oke. You select research and prototype with me. All right, oke. Jadi, kita akan pembahasan kita adalah, ini ada agendanya. Ada enam topik yang akan saya bahas pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah building mindset, empathy. Jadi, empathy ini dia mirip kayak rasa kasihan, tapi lebih dalam lagi. Kenapa kita penting untuk rasa kasihan? Nanti saya akan jelaskan. Lalu setelah kita belajar ini, kita akan langsung bikin sebuah business case. Jadi, kita akan langsung bikin wireframing dan prototyping dari sebuah business case yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Ini saya sebenarnya berasa jadi kayak YouTuber ya. Nanti saya akan kayak demoin gitu. Kalau saya biasanya nonton YouTubenya itu orang main mobile agent. Kalau ini saya yang bikin wireframe misalnya prototype. Nah, lalu kita akan belajar wireframing, lalu kita akan belajar prototyping, lalu kita akan ada exercise, lalu kita akan ada Q&A. Nah, jadi sebenarnya topik sebelumnya itu adalah yang diajukan ke saya itu adalah Pak Sandi, kita ada webinar, topiknya itu judulnya prototyping teknik. Tapi menurut saya, untuk membuat prototype yang baik itu nggak bisa cuma butuh prototypenya doang. Tapi sebelumnya adalah kita mesti punya UX research-nya. Kita mesti ngerti dulu nih, usernya siapa. Kita mesti ngerti dulu pain point-nya mereka apa. Sampai akhirnya kita bisa memutuskan, oh, saya mau bikin wireframing seperti ini. Oh, di halaman depan saya mau taruh gambar ini. Saya mau taruh button ini. Saya mau taruh fitur A, B, C, D, apa segala macam. Sebelum sampai ke sana, kita butuh ngerti dulu usernya apa. Itulah yang saya bilang tadi. Agenda pertama kita adalah building mindset empathy. Teman-teman sudah pernah dengar ini mungkin ya, design thinking process. Ini sering banget dibahas di setiap webinar startup. Hampir semua startup itu menganjurkan pola pikir kita itu harus design thinking process. Nah, ini juga kalau lihat design thinking process ini terbagi dari lima. Kalau kalian Google ya, menarik nih. Kalau kalian Google, apakah design thinking itu yang pertama nomor website-nya Binus? So, keren sih. Keren buat timnya Pak Ridu dan teman-temannya lah. Keren-keren banget. Nah, apakah design thinking process itu? Design thinking process itu adalah lima tahap ketika membuat produk. Nah, ini nggak terbatas produknya website kah? Nggak terbatas produknya mobile application kah? Semua-semua produk. Jadi, kalau kalian pengen bikin hardware, pengen bikin sepeda, pengen bikin mobil, pengen bikin apapun itu, ini adalah sebuah proses yang dianjurkan. Pertama adalah kita harus punya empathy terhadap usernya, lalu kita define kebutuhannya, dan seterusnya. Ini aku akan balas. Aku nggak akan bahas lebih jauh di sini, karena aku langsung masuk aja ke slide berikutnya tentang empathy itu sendiri. Nah, ini empathy. Ini aku akan ajarin ya. Empathy itu sebenarnya apa? Nah, ini udah dibikin perbedaan. Ada spectrum of empathy. Ini penting banget, aku ulangin lagi, ini penting banget buat teman-teman pelajarin. Kenapa? Karena ini akan bikin solusi kalian berbeda dari solusi orang yang nggak ngerti empathy itu apa. Di line of work aku sekarang, di kerjaan aku sekarang, itu selalu pertanyaannya adalah, bukan nggak melulu kayak bosnya nyuruh. Sandy, kamu bikin A? Sandy, kamu bikin wireframe B? Kamu bikin prototype B? Nggak melulu begitu. Jadi, saya pasti akan langsung lihat, apakah usernya butuh apa yang si bos itu minta? Apakah user itu mengerti apa yang kita buat? Apakah kita mengerti apa yang user butuhkan? Itulah karena itu ada word of empathy. Ini ada grafiknya. Grafik ke kanan itu menunjukkan seberapa paham kita terhadap user kita. Seberapa ngerti kita sama emosinya mereka. Sebelah kiri, ini adalah seberapa effort yang kita mau tunjukkan untuk mereka, untuk membantu mereka. Contoh, ini yang paling bawah. Peti. Peti ini jadi kayak, kita tahu orang ini ada permasalahan. Teman kita tuh ada permasalahan gitu kan. Ya kita cuma udah, yaudah lah, kasihan. Fine gitu. Kayak misalkan, kalau misalkan kalian lihat orang di, lihat ada artis lah meninggal di TV gitu kan. Kasian kan. Ya udah gitu aja gitu. Oke, kasihan gitu kan. Sympathy itu di atasnya sedikit. Jadi, simpathy itu juga kita kayak turut, turut bisa sedikit banyak merasakan kasihan gitu. Jadi, kayak kalian nonton aning, terus ada adegan menyedihkan gitu kan. Itu kalian terbawa gitu, emosinya gitu. Nah, itu namanya simpathy gitu. Ada bagian-bagian kayak, aduh kasihan ya gitu, gue jadi ikutan nangis gitu. Lebay sih, tapi kan karena kalian merasakan itu, itu yang namanya simpathy. Lalu kita masuk ke bagian empathy. Nah, empathy ini kan sebenarnya paling penting ketika kita mendapatkan, untuk mendapatkan customer insight. Empathy ini adalah kita memposisikan diri kita itu di sepatunya mereka. Kita memposisikan di posisinya mereka gitu. Kalau misalkan tadi aku bilangnya, kalian lihat ada selebritis meninggal gitu di TV, ya, kalian so far paling merasa pitih, paling jauh juga sampai simpathy gitu. Tapi empathy itu kalian bener-bener merasa kayak, aduh gini ya, kalau misalnya jadi keluarga dia, pasti aku lagi sedih banget, pasti aku bakal ke pemakamannya, apa segala macam, itu namanya empathy. Lalu ada lagi yang compassion. Compassion ini paling tinggi dari segala macamnya. Ini aku langsung kasih sampel aja biar mempertinya. Nah, ini contoh ya. Kalau ada teman curhat, uangnya dicolong. Contoh ya. Simpathy. Simpathy itu paling sebatas kayak, wah, kasihan gue sama lu bro gitu. Let me know kalau dia bisa dibantu. Simpathy. Itu simpathy. Empathy itu adalah kita turut sedih. Jadi, aduh gue turut sedih ya bro, gue dulu juga pernah dicolong. Gak enak banget rasanya. Gitu ya, ada keywordnya. Keywordnya adalah dia juga pernah merasakan. Gitu loh. Jadi, hatinya lebih bergejolak disitu. Gak enak banget rasanya. Udah lapor polisi bro. Nah, compassion ini yang paling penting. Compassion ini adalah ketika kita gak cuma memposisikan diri kita di posisinya user, tapi kita juga langsung pikirin solusinya gitu. Oh, handphone lu dicolong gitu. Ini deh gue pinjemin duit dulu supaya lu bisa makan gitu. Abis ini kita pantor polisi ya. Jangan sedih bro, ada gue kok, tenang aja gitu. Cuman gini, the thing is adalah simpathy, simpathy ini semua orang bisa rasakan. It's right. Empathy ini biasanya dilakukan sama teman baik, sama dokter. Kalau dokter itu kan dia mesti memposisikan diri dia di sepatunya si user. Jadi, dia bisa merasakan, oh, user-nya dia lagi merasa, pasiennya lagi merasa sakit, lalu apa solusinya, apa segala macam. Compassion ini sebenarnya sangat sulit sekali kalau kalian tidak punya hubungan apapun dengan user. Biasanya, biasanya yang punya compassion itu orang tua. Ya kan, kalau anak yang lagi kelihatan sedih, dia gak cuma ikutan sedih gitu loh. Orang tua itu kan pasti dia juga kayak segala macam effort dilakukan supaya anaknya tuh gak sedih lagi. Atau sama juga dengan pacar. Kecuali pacarnya brengsek dan cerita gitu ya. Nah ini kalau misalkan compassion, itu memang agak susah untuk kita tirukan. Nah, jadi ini yang penting. Kita mesti bisa menirukan emosi ini. Bisa menampilkan emosi ini. Nanti semakin sering teman-teman kalian lakukan, ini akan jadi mindset. Akan jadi mindset bahwa pentingnya kita berempati terhadap user kita. So, kita akan stick dengan empathy, bukan karena compassion ini tidak bisa kita lakukan, karena memang nature-nya adalah compassion ini sangat susah untuk kita lakukan unless kita punya hubungan tertentu dengan si user. Jadi, kita akan stick with empathy dan hopefully dari slide ini teman-teman bisa memahami bahwa pentingnya itu empathy seperti apa. Ada banyak cara supaya kita bisa berempati sama user kita. Empati ini maksudnya tadi aku ulang lagi adalah bagaimana cara kita memahami cara pikir user kita. Kayak moga-mogaan dengan setelah webinar ini teman-teman selalu mengkedepankan empathy. Kalau misalkan ada orang marah-marah sama teman-teman jangan marah balik. Kita mesti lihat dulu apa yang sebenarnya bikin dia marah. Kalau misalkan ada politikus-politikus mengeluarkan wacana-wacana yang menurut teman-teman aneh, jangan diketawain dulu. kita mesti lihat dulu kalau gue di sepatu dia kalau gue di posisi dia kenapa gue mengeluarkan yang seperti itu. Sama misalnya kalau misalkan kalian diputusin cewek atau cowok kalian jangan keburu marah dulu pikirin dulu dari sisi mereka. Dengan begitu saya yakin dunia akan jadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Karena semua orang nggak melulu mikir tentang dirinya sendiri tapi dia selalu mengkedepankan orang-orang di sekitar dia. Ada beberapa cara untuk berempati terhadap target user kita. Misalkan kita pengen bikin aplikasi contoh ya. Aplikasi buat membantu para suster-suster atau dokter-dokter yang sekarang ngurusin pasien COVID. Contoh. Salah satu cara kita berempati kita kan no clue mereka kerjanya kayak apa sih gitu. Gue anak IT gitu. Tapi gue disuruh bos gue bikin proyek untuk bikin aplikasi tentang si suster-suster sama dokter ini. Terus gue gimana? Gue nggak ngerti kok mereka ngapain gitu kan? Nah, satu cara untuk empati adalah pertama ada metode yang itu adalah shadowing. Shadowing itu adalah kita ikutin orangnya. Kita ikutin orangnya. Jadi as in kayak kita jadi bayangannya mereka gitu. Mereka jalan di depan kita ikutin di belakang lalu kita perhatiin. Mereka jalan mereka ambil suntikan kita perhatiin. Kita lihat kerjaan dia itu seperti apa. Itu namanya shadowing. Nggak terlepas dari shadowing itulah kita mesti observe. ini banyak hal yang sebenarnya teman-teman pasti suka miss kalau kita lagi observe someone. Observe itu adalah maksudnya kita memperhatikan every little bit detail tentang kerjaan dia. Teman-teman tahu pasti tahu proses drive-thru. Ini aku agak melenceng sedikit. Tahu proses drive-thru. Mungkin teman-teman udah enjoy dengan yang namanya proses drive-thru-nya McDonald's. Tapi menurut saya proses drive-thru-nya itu ribet banget gitu loh. Dan banyak banget di situ yang masih bisa diimprove dari segi user experience. kayak teman-teman ngebayangin ya kalau misalkan kita perlu shadowing orang yang lagi pesen order drive-thru di MACD itu flow-nya itu kayak pertama kita cari kita nyetir gitu kan. Kita nyetir terus kita lihat ada logo MACD kita belok kiri lalu belok kiri lalu kita baca menu kadang-kadang menu-nya nggak terbaca kadang-kadang menu-nya susah terbaca kalau orang yang observant dia akan lihat nih driver-nya itu sampai kayak buka jendela kayak melihat gitu karena menu-nya kadang-kadang ada glare lah ada pantulan susah dibaca gitu kan itu udah one pain point one pain point dimana poster menunya MACD harusnya lebih lebih jelas terlihatnya gitu apakah mungkin printing-nya nggak perlu lagi dengan glossy mungkin next printing-nya bisa dengan dengan yang made gitu misalkan lalu setelah itu dia akan melewati berbagai proses main lainnya seperti kayak mobil yang maju ke depan setelah ambil order ngantri habis itu nanti ketemu sama mbak-mbaknya mbak-mbaknya nanya lagi gitu ya kalau teman-teman sekarang mungkin nggak sadar karena teman-teman kurang observant tapi kalau kalian jadi orang observant sebenarnya di dunia ini di semua kegiatan kita jalan itu banyak banget peluang untuk teman-teman perbaiki itu dia karena dunia kita ini tetap evolve jadi selalu ada ruang buat teman-teman kalau kalian observant itu banyak yang bisa diperbaiki banyak banget itulah pentingnya kalian observe yang terakhir adalah misalnya kita nggak bisa dapat information dari shadowing dan observing kita bisa ask question kita harus tanya-pertanyaan ini aku akan jelaskan di slide berikutnya sekarang kita oke so by being empathetic dengan jadi sosok yang berempati kalian akan ngerti dengan baik user kalian itu siapa kalian akan ngerti dengan jelas user kalian itu siapa dengan begitu kalian bisa memprovide solution yang benar-benar menyelesaikan masalah ini saya ada contoh menarik dulu itu ada yang bikin sebuah social network untuk hewan jadi social network for pets di alam pikiran dari foundernya itu adalah dia pengen menyatukan semua komunitas hewan-hewan untuk share tentang hewannya dia di social medianya ini gitu ini mungkin kayak facebook tapi buat hewan doang buat hewan sukses nggak menurut teman-teman nah kejadiannya adalah boring website itu boring kenapa? karena isinya itu orang cuma sharing satu sama lain dia kasih lihat foto kucingnya dia anjingnya dia dimana semua orang muji-muji kucingnya dia semua orang muji-muji anjingnya dia nggak menarik kenapa? karena dia nggak ngerti customer insightnya dia founder itu nggak nanya ke customer pertama apakah lu cuma pengen pamer tentang hewan peliharaan apakah lu benar-benar peduli pengen lihat hewan peliharaan orang as simple as itu pertanyaannya dia miss dia gagal menjawab itu di validation dia yang pertama sehingga produknya begitu produknya nggak nggak menyelesaikan problem apapun yang tadinya dia pikir ada sebuah masalah ternyata nggak ada masalah itu nggak ada karena dia tidak mendapatkan customer insight yang baik yang ketiga adalah kalau kalian empathy kalian empathy dengan teman kalian kalian pasti akan peduli juga dengan semua development proses jadi saya nggak mau lagi dengar yang namanya istilahnya UI designer itu selesai ngedesain kasih ke programmer dan udah bukan urusan gue udah nggak bisa begitu udah nggak bisa kayak UX research itu bikin wireframe prototype kasih designer dan udah bukan urusan gue gue nggak mau keduli lagi nggak begitu itu kalian meramainnya kurang empathetic hopefully by being empathetic kalian bisa dapat tiga poin ini oke coba ya ini aku main aku tebak-tebakkan nih kalian teman-teman boleh di di chat dimana di chat sebuah idea sebuah idea bisnis apa yang hugely impacted by COVID-19 dan sampai sekarang belum ada solusinya hint-nya adalah itu di dalam mall ayo bisa tebak nggak bisa tebak nggak jadi bisnis ini terimpak sama COVID-19 tapi sampai sekarang belum menemukan solusinya sampai sekarang well kalau restoran udah ada ya restoran udah bisa pakai gojek lah pakai grep lah nggak bisa makan di dalam tapi bisa take away lah segala macamnya sampai sekarang ini belum bisa ini adalah ini adalah mall nah ini akan kita jadikan bisnis case kita untuk bikin wireframe dan prototype hari ini adalah bioskop online setuju ya ini adalah sebuah bisnis yang sampai sekarang belum ada solusinya ini yang namanya production house yang ownernya cinema exeksi lah ownernya segver lah segala macam itu pusing dan mereka juga banyak consult ke saya karena saya juga bidangnya di live streaming jadi mereka banyak consult ke saya sebaiknya dibikin apa cuma memang pertimbangannya banyak ada license fee lah apa segala macam tapi terlepas dari pertimbangan itu kita akan coba work around kita akan bikin wireframe prototype untuk aplikasi bioskop online briefnya adalah jadi ini bayangkan adalah ini perintahnya datang dari bos kalian atau kalau misalkan kalian bikin startup ya bayangkan inilah aplikasi yang kalian habis obrolin sama teman-teman kepikir eh itu bioskop tutup men di mall gitu kan kita bikin lah bioskop online orang bisa nonton apa segala macam nah ini kita bayangkan kalau misalkan briefnya datang dari bos kita dia bilang pokoknya gue mau user bisa nonton movie online user bisa beli tiket dan gue mau itu platform untuk nah ini kalau kalian startup kalian pasti ada yang namanya idea validation customer validation market validation idea validation itu dimana kalian mau validasi apakah idenya itu sesuai dengan kebutuhan user customer validation dan market validation itu apakah kalian mau validasi apakah setelah produknya jadi terus ada yang mau pakai kalau udah mau pakai apakah mereka mau bayar nah ini tiga hal ini kalau di webinar kali ini aku skip karena banyak banget mungkin teman-teman bisa browsing-browsingnya seputar keyword ini idea validation apakah customer validation apakah market validation jadi sebenarnya sebelum sampai tahap kita bikin wireframe prototype sebelum kita memutuskan kita oke kita mau bikin aplikasi ini gitu kan itu kita harus kita udah melakukan tiga validasi ini nanti teman-teman bisa sekarang aku asumsi kita udah lewat validasi ini yes idea-nya benar yes ada customer-nya yes ada market-nya itu dulu itu dulu yang kita pelajarin next the stakeholder siapa sih yang akan mendapatkan manfaat dari aplikasi ini aku disini kasihnya dua orang dulu aja pertama adalah usernya yang kedua adalah business owner usernya itu objektifnya dari nonton dari bioskop online ini adalah mereka bisa nonton favorit movie mereka tanpa perlu ke bioskop karena bioskop itu lalu dari segi business owner bisa melanjutkan bisnis dia tanpa perlu menjalankan bioskop yang sebenarnya kornya dia tuh gitu kan nah itu challenge yang harus kita tackle pertama yang harus kita lakukan adalah balik lagi kita harus ber-empathy ini satu step yang aku minta teman-teman bayangkan aku sendiri juga gak pernah shadowing orang nonton ke bioskop itu gak pernah jadi ini aku coba refleks sama diri aku aku bikin third percent scenario disini yang pertama shadowing and observing ini aku coba teman-teman jadi kayak ini sebuah mindset jadi gak perlu sebenarnya gak perlu bener-bener ikutin orangnya jadi kayak ini mindset pertama malam Sabtu si Billy ini lagi mikir dia mau nonton apa terus Billy lihat website bioskop untuk lihat lagi ada film apa by the way ini kejadiannya mungkin sebelum covid-19 jadi kita perhatikan apa yang dia kerjakan kita shadowing kita ikuti dia lalu kita observe ketika Billy memutuskan mau nonton misalkan contoh Avengers 3D langkah berikutnya biasanya anak kos kan carilah diskon cashback apa kalau di dana ada beli satu gratis satu setiap Senin di link aja ada setiap apa pakai credit card pakai BCA sakuku apa itu kalau anak-anak pasti ngerti Billy-Billy nyari ada promo cashback nonton di mana lalu via whatsapp Billy ngajak temen-temennya pada mau ikut nonton apa enggak via whatsapp juga Billy janjian sama temen-temennya mau nonton jam berapa kemudian temennya Billy bilang oke fine bro gue beliin dulu jadi mereka kompakan mau duduk di mana terus Billy nyetir ke bioskop sejam sebelum tayang dia janjian sama temen-temen depan bioskop Billy tahu minuman bioskop mahal oleh karena itu dia beli chat time lalu diselundukkan ke tasnya ini jujur gue lakukan ini jujur gue lakukan dan ini bisa jadi customer insight juga bisa jadi customer insight untuk bioskop mengatakan bahwa minuman makanan mereka mahal lalu teman Billy menukar voucher tiket dengan tiket beneran via mesin sembari menunggu Billy ngobrol dengan teman-temannya ketika ada panggilan pintu teater telah dibuka Billy dan teman-temannya menuju ke bioskop tiket masuknya dicek sama bapak-bapak bioskop lalu memberikan kacamata teribi lalu mempersilahkan masuk kemudian Billy dan teman-temannya duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket beberapa trail ikan diputar film dimulai bila-bila temannya menikmati film terus mungkin biasanya ya biasanya ada teman saya yang agak resek dia itu suka kita lagi nonton dia suka bisik-bisik sok kasih spoiler gue tau nih pasti ceweknya mati cuma dia ngomong lagi gue tau nih kayaknya endingnya begini resek ya orang-orang kayak gitu but it's also an insight itulah kenapa tadi aku minta kalian observe di tengah-tengah film Billy kelaporan dan pengen tapi ngerasa ribet kalau mesti keluar kayak keluar kehilangan momen di bioskopnya akhir film penonton keluar bioskop sambil berbincang betapa seperunya film barusan nah ini this is the whole of a shadowing and observing proses kalau kalian pikir mungkin selama ini prosesnya gak sesimpel itu gue nonton bioskop yaudah gue datang beli masuk nonton tapi sebenarnya kalau kalian terhatiin teman baik ini sebenarnya banyak banget pain point banyak banget problem yang bisa disolve sekecil apapun itu banyak peluang yang ada disini untuk teman-teman bisa solve that's why it's very important untuk shadowing dan observing kalau nanti di kehidupan nyata gak mungkin lah pak saya ikutin semua orang jalan gitu kan saya mau bikin aplikasi aja ribet banget it's okay tapi kalian bisa bayangkan apa yang orang itu lakukan dan kalian masukkan semua detail-detailnya itu jadi don't skip any detail karena semuanya bisa bermanfaat nah ini ini aku selipin sebentar kalian teman-teman pasti udah pernah dengar namanya lean startup cycle jadi lean startup cycle ini intinya adalah kita membangun sebuah produk itu harus MVP minimum viable product dari sejak rilis pertama produk itu yang kita buat itu harus sudah bisa dimanfaatkan oleh usernya ini sebagai contoh kita mau bikin mobil ada dua skenario di atas ini skenario yang satu yang bukan MVP yang skenario yang satu lagi yang MVP skenario yang satu ini briefnya itu adalah saya pengen bikin mobil mobil itu gunanya apa sih mobil itu supaya orang bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya gitu kan nah ini di tahun pertama jadi cuma roda roda mau diapain gitu tahun kedua jadi dua roda dengan kerangkanya tahun ketiga jadi frame tahun keempat jadi mobilnya objektifnya tadi apa bangun mobil atau bangun kendaraan adalah supaya orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan objektif ini baru ketemu di tahun keempat gitu kan itu bukan MVP it's not a lean startup cycle yang saya masuk dari MVP adalah dari tahun pertama pun produknya itu meskipun belum sempurna meskipun belum keren tapi udah dapet objektifnya udah solve the problem gitu loh kayak ini dia diminta bikin sebuah objek yang untuk memindahkan user dari satu tempat ke tempat lainnya gitu kan pertama dia bikin skateboard simple gitu gampang gitu kan tapi dari tahun pertama aja user udah dapet benefitnya which is dari bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya itu yang namanya MVP jadi ketika teman-teman nanti membuat sebuah produk startup apapun itu gak usah terlalu taruh banyak fitur di depan gitu kan biasanya yang kejadian itu adalah kalau kalian di tim bertiga atau tim berempat ada satu yang bilang eh gue mau bikin game ini misalkan gue pengen bikin game RPG terus yang teman satu lagi biasanya saranin gue mau RPG nanti ada itemnya bisa di enhance satu teman lagi bilang oh gak cuma di enhance bro tapi bisa ditambahin atribut-atribut bisa ditemper apa segala macem nambahin lagi yang keempat bisa dimasukin game bro bisa di slot apa segala macem akhirnya gak kelar-kelar developmentnya sebenarnya padahal yang user cuma butuhkan itu main game kalian itu adalah cuma yaudah gue main ada pedang udah selebihnya itu bonus untuk improve the user experience nah ini yang kalian juga mesti lihat dari nah dari yang saya doing observing ini poin-poin apa aja pain-poin apa aja yang kita mesti ambil gitu kan supaya kita bisa bikin daftar fitur-fitur pertama yang sebenarnya paling penting gitu nah ini aku udah kasusnya kalau bioskop online MVP features itu would be as simple as kita browse kita lihat ada film apa yang main kita beli kita nonton kalau kita udah follow journey-nya ini udah dandas our MVP user udah enjoy fitur-fitur lainnya selebihnya nanti aja gitu fitur-fitur tambahan kayak ada setelah nonton film ini ada rekomendasi film apa lalu nanti ada video trailer apa segala itu belakangan pokoknya intinya user bisa browse bisa purchase baru bisa watch itu harusnya MVP features-nya ya kan tapi karena sekarang untuk for the sake of demo in wireframing and prototyping saya mungkin go beyond that jadi saya sedikit lebih dari MVP ini saya lihat saya pick up beberapa poin dari hasil observasi saya itu yang mana yang saya bisa ambil untuk kemudian saya jadikan fitur dalam sebuah aplikasinya ya kan ini saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan dari sana dari hasil observasi saya itu saya baru bisa bikin idenya nah ini ini yang paling penting guys ini yang paling penting banget kenapa karena tadi aku udah bilang di awal gak bisa yang namanya bikin prototype item itu langsung bikin gak bisa yang namanya kalian gambar itu langsung kegambar gak bisa kalian mesti ngerti dulu kenapa kalian gambar ini kalian mesti ngerti dulu apakah yang kalian gambar ini dibutuhkan sama user apa enggak namanya tadi aku ada proses yang namanya shadowing observing sampai akhirnya kita bikin idenya itu adalah base dari shadowing and observing tadi pertama tadi kita kita observe bahwa Billy itu suka lihat website bioskop untuk lihat lagi ada film apa dari sana kita bisa bikin ebay homepage-nya itu halaman homepage dari aplikasi yang kita buat itu harus membantu user untuk membuat dia itu memutuskan mau nonton film apa salah satu caranya adalah kita dengan tampilkan what movies is playing right now poin yang kedua Billy memutuskan mau nonton Avengers 3D kebayang gak gimana caranya prosesnya si Billy itu dari awal dia gak tahu mau nonton apa-apa sampai akhirnya dia mau nonton Avengers 3D mungkin ada banyak pertimbangan dia kayak dia denger dari teman-teman kayak dia denger dari review oleh karena itu kita akan bikin sebuah movie detail page sebuah halaman yang itu menjelaskan movie-nya apa nanti kita tinggal tambahin itu fitur-fiturnya yang supaya membantu si Billy ini untuk akhirnya memutuskan dia mau nonton itu bisa kita tambahin kayak rating lah bisa kita tambahin kayak review kita bisa tambahin kayak critics review menurut orang apa kita bisa tambahin trader segala macam pokoknya intinya the goal is adalah untuk membantu Billy memutuskan mau nonton film apa oke yang ketiga via whatsapp Billy mengajak teman-teman yang sudah mau ikut nonton apa enggak apa sih fitur yang kita bisa bikin dari sini gitu loh nah kita bisa bikin fitur share button untuk Billy untuk dia share bahwa dia mau nonton film apa gitu kan possibility to have watch party nanti aku jelasin itu apa temannya Billy mau beliin tiket duluan nah berarti ini kita juga bisa bikin fiturnya adalah kita buat sebuah proses purchasing tiket yang intuitif yang gampang Billy tahu minuman bioskop mahal akhirnya itu dia beli catan yang diselundupkan nah ini menarik gitu kan meskipun sebenarnya di bioskop itu kalian gak diizinin ya nolong-nolong begitu ya tapi saya so far gak pernah ketangkep sih melakukan hal itu apa beli minuman lah masukin ke tas lah so far amal gitu ya nah ini kan kalau case-nya adalah kalian nonton dari aplikasi it's okay it's okay kalau misalkan kalian bisa nontonnya sambil makan gitu kan so possible kalau misalkan sebelum dia nonton aplikasinya itu ada cross-selling gitu ada kayak tampil gitu eh ada pop-up misalkan gitu kan eh lo mau nonton nih ini lo pesen dulu nih makanan dari GoFood atau GrabFood di diskon 50% kalau misalkan lo pesen sekarang kayak misalkan itu lebih menarik jadi film pun dimulai dan bilang teman-teman dimahasih film of course satu-satu teknologi yang possible right now untuk nonton ada live streaming right oke kemudian ada teman Billy yang agak resek dia suka bisik-bisik ke Billy gue tau nih ya dia kasih spoiler lah intinya gitu kan nah why not kita bisa kita bisa bikin fitur chat jadi sambil nonton di aplikasi nonton film bioskop si Alvinbius tadi user-nya juga bisa chat gitu kan why not gitu kan keren juga itu nonton film bilik laporan nampainya senek bisa balik lagi kita cross-sell di GoFood Nah ini adalah satu proses yang aku mau teman-teman pahamin ini semua berawal dari bagaimana kita berempati sama si usernya itu kita empathy sama si Billy kita perhatikan dia kegiatannya apa dari sana kita ada ide-idenya ada list of fiturnya gitu kan dari list fitur inilah yang mendasari kita nanti kita bikin wireframe dan prototype ask questions ask questions ini juga menarik kalau misalkan ada informasi yang kalian gak bisa dapetin dari shadowing dan observing kalian bisa tanya langsung ke usernya gitu loh tapi ada beberapa peraturan jangan pernah bertanya something yang leading ini yang kesalahan paling banyak teman-teman lakukan anak-anak startup kalau mereka mengadakan survei mereka suka nanya eh gue bikin aplikasi keren ini nih gitu loh lo mau pakai gak itu it's wrong completely wrong salah uh keren bro ya gue definitely akan pakai gitu bullshit man ketika aplikasinya jadi mereka gak akan pakai karena mereka gak butuh never ask leading question never ask close ended questions gitu kan gak pernah kasih pertanyaan yang jawabannya itu yes sama no kayak misalkan apakah kamu butuh fitur ini yes atau no gak boleh mesti diganti jawabannya fitur apa sih fitur seperti apa sih yang kamu butuhkan gitu loh ini penting kalau kalian salah melakukan ini mungkin terdengar remeh ya tapi kalau kalian melakukan salah dengan ini efeknya ke belakang gitu loh kalian akan membuat sebuah fitur yang gak dibutuhkan ini kayak contoh nih beli lihat website bioskop untuk lihat lagi ada film apa tadi kita udah decide idenya adalah homepage untuk membantu user untuk nonton sama menampilkan play movies lalu kita pengen gadak-godok lagi gitu loh kita pengen lihat gitu loh lalu ada pertanyaan yang salah adalah lo pengen lihat gak sih ada movie trending di homepage gitu kalau pertanyaan gitu pasti jawabannya yes or no gitu apalagi kalian lakukan di survey google form gitu kan maksudnya the right question will be what do you expect to see in the homepage ya kan lo berharap lihat apa di homepage kasih jawabannya kasih pertanyaan ini yang terbuka ke user untuk user dia jawab mungkin dia akan jawabnya kayak oh kayaknya gue butuh best selling movie deh gitu kan oh kayaknya gue butuh yang trending deh nah kayak seperti itu lalu yang kedua ada Billy mutuskan menonton Avengers 3D gitu kan nah ini ada ada orang Q&RQ yang lain karena waktu itu terbatas saya gak bisa jelasin semua but basically hopefully teman-teman get the idea ya nah ini ini salah satu topik favorit saya dan most common mistakes diantara anak-anak startup adalah mereka ketika bikin survey nanya-anyanya udah salah gitu loh sehingga kebelakang-belakangnya pasti fitur yang dibuat dari sana tuh udah salah kalau kalian tertarik lebih lanjut kalian bisa baca buku ini ada di internet cari aja keywordnya themampest.pdf buku ini menjelaskan bagaimana kalian membuat questionnaire yang baik gitu loh kenapa nama judulnya The Mampest karena gini ketika seorang anak nanya ke ibunya gitu kan mas saya keren gak sih mas saya ganteng gak sih mas saya pinter gak sih pasti jawabnya oh iya anak kamu pinter iya anak kamu ganteng padahal itu ya karena ibunya kasihan aja sama dia gitu kan ketika kalian nanya teman kalian mungkin jawabannya beda lagi that's The Mampest jadi buku ini mengajarkan kita bagaimana kita gak jadi seperti anak-anak yang bertanya kepada ibunya nanti kalian bisa cari sendiri ya kalau kalian berminat dengan topik which is sangat-sangat penting menurut gue nah apa yang kita lakukan tadi shadowing and observing itu tidak dilakukan tidak seharusnya dengan satu orang aja jadi kalian harus kumpulkan sampel sebanyak-banyaknya harus kumpulkan sampel sebanyak-banyaknya sampai kalian dapat kesimpulan seperti ini ideali adalah kalian bikin survei form atau kalian mungkin survei di jalanan tap orang kayak nanya kayak mbak-mbak WWF gitu ya kayak mbak jenis gitu ya suka nanya mas minta jenis apa enggak mas mau minta review apa segala-galanya kayak gitu contohnya gitu ya ini kayak berapa banyak yang akan spend money untuk bioskop ini online nah dari sekian respon link ini kan pasti ada bilang oh gue kalau nonton bioskop online gue maunya gratis gitu ngapain gue gak ke bioskop gitu kan gue gak dapet AC-nya gue gak dapet speaker Dolby-nya gitu kan gue mau gratis gitu misalkan ada yang bilang oke lah 25 ribu is fine disini kita bisa lihat rata-rata orang itu vote-nya 25 ribu ini contoh rata-rata orang itu bilang I'm fine untuk nonton film bioskop meskipun gue gak datang di bioskop gue bayarnya 25 ribu oke kan ini adalah yang kita sebut dan customer insight inilah yang akan kita tentukan nanti jadi kalau ditanya sama bos kalian dia bilang gini oh gue mau bikin customer bioskop online harga tiketnya 40 ribu gitu kalian bisa berdalip kalian bisa ngelawan dia gitu bilang bos gak ada yang mau beli gitu loh terus bosnya lu tau dari mana gak ada yang mau beli ini biskuit gue ya bos gue ada survey gitu loh user tuh mau belinya cuma 25 ribu lu bikin 40 ribu ini gak laku bos gitu ada alesannya gitu loh what do you expect to see in the home page ini ada customer insight nya udah dapetnya apa yang mau kita buat di bioskop online ini tadi kayak halaman-halamannya apa aja yang mau kita buat itu kita bakal bikin ada home page lalu kita bikin ada movie detail page dan segala macam kemudian ini dia ini adalah tools yang kita butuhkan untuk wireframing prototyping mockup sama coding disini aku akan share wireframing itu menggunakan balsamic or figma ada dua pilihan balsamic or figma tapi nanti aku jelasin teman-teman baiknya pakai yang mana prototyping sama mockup sampai akhirnya jadi coding coding sama mockup aku gak sentuh jadi aku cuma sentuh sekarang wireframing and prototyping bedanya apa wireframing sama prototyping oke jadi wireframing itu adalah kita sketch kita kayak gambar sketching gitu kalau zaman dulu itu wireframing itu orang wireframing itu orang di kertas dia bikin di kertas digunting-gunting kayak di clipping begitu kalau zaman sekarang udah ada software-nya namanya basamic sama figma ini prototyping itu adalah yang namanya kita link ngelingin jadi kayak bikin wireframing itu hidup kalau kita klik lari ke halaman A kalau kita klik lari ke halaman B dan seterusnya nah ini aku bikin teman-teman bedanya sorry bedanya balsamic sama figma lihat ya kalau balsamic itu wireframe itu ini salah satu project saya jadi saya bikin aplikasi buat brand hammer namanya yang jual baju itu kalau balsamic itu dia desainnya kayak sketch beneran kayak sketch gitu loh gak colorful bener-bener kayak sketch sedangkan kalau figma itu desainnya dia lebih kayak desain beneran kayak desain udah jadi gak kayak wireframe gak kayak sketch gitu kan nah ini teman-teman boleh nanti coba dua tools ini kalau caranya saya kalau teman-teman non-designer kalian teman-teman gak ngerti kombinasi warna yang baik itu gimana stick to balsamic karena ini lebih mudah dan gak perlu kalau misalkan teman-teman anak designer ngerti color combination yang bagus seperti apa cocok kayak tau warna orange itu paduan warnanya apa segala macem boleh gunakan figma karena hasilnya lebih bagus tapi kalau sebanyak kebagian user yang paling gampang itu sebenarnya pakenya balsamic which is saya aku juga akan walkthrough-nya hari ini adalah menggunakan balsamic oke let's 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 so far ada yang mau nanya gak ya oke mau bertanya teman-teman ada beberapa ada beberapa yang di dalam chat tadi oke 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 eh banyak ya men ya gue baca aja siapa nih oke ini udah lumayan banyak silahkan dipilih aja pak silahkan pak ya aku skip dulu ya ya tadi yang jauh bioskop bioskop fitness fitness juga bisa tuh cuma fitness sekarang udah ada banyak kalau self-fit sama FFD dia juga banyak ininya sih dia juga banyak apa namanya life-nya ya bioskop but we have Netflix sure we have Netflix tapi kan Netflix itu bukan film bioskop ya kan dan Netflix juga gak akan merambah ke film bioskop karena license fee-nya mahal jadi kita mesti pikirin itu dari sisi si yang bawa filmnya produsernya itu sekarang lagi pusing mereka sebenarnya gue punya film bagus aturan launching sekarang jadi gak launching jadi gimana nih yang startin nih gitu kan Indo SXC udah di band bro atau ada yang lain gue gak tau nih oke banyak lah pokoknya ya kan ada yang saran-saran ini juga nih oke banyak anyway kita langsung coba ini ya kita langsung coba Adobe XD Adobe XD keren banget bro Yusua kalau kalian bisa itu Adobe XD keren banget cuma kan mahal ya berbayar ya jadi ya mungkin kalau yang gak sanggup tapi Adobe XD kepake even in professional industry karena Adobe XD itu dia bisa langsung apa ya bisa langsung diexport ke Android Studio gitu loh bisa langsung diexport jadi coding gitu jadi memudahkan programmer juga highly recommend kalau kalian bisa Adobe Photoshop Adobe XD highly recommend banget oke kita langsung masuk wireframe ini aku bikin ini aku screen share share ke Balsamic ya guys share oke ini Balsamic ini adalah my weapon of choice ini favorit saya bener-bener saya udah suka banget lah kenapa? karena dia tampilan itu dia tampilan itu kayak wireframe gitu guys jadi aku selalu bilang ke klien-klien aku itu bilang eh ini baru wireframe ya bukan jadi desain beneran jadi jangan protes warnanya jangan protes garisnya gak lurus tapi ini gunanya adalah untuk memberikan anda bayangan aplikasinya tuh seperti apa gitu nah ini Balsamic Balsamic ini toolsnya ada banyak di atas jadi ini kalian bisa lihat ada semuanya semuanya drag and drop if you want buttons tinggal drag and drop kalau kalian mau bikin kotak kalian mau bikin shapes semuanya bisa drag and drop disini kita langsung mengayai kita langsung mengayai pertama kita bikin apa nih yang gampang dulu nih kita bikin splash screen kita bikin splash screen kita drop text disini kita bikin bioskop online alright oke kita bikin bioskop online kita taruh di ini gimana oke bioskop online ini kita bisa bikin lebih gede bioskop online kita juga bisa scan icon movie alright bioskop online oke dan splash screen ya kan this is enough maksudnya kalian tinggal kasih ke designer eh bro nih gue ada wireframe gue pokoknya mau ada judul disini gue mau ada logo disini dan backgroundnya itu urusan designer kalau kalian if you are non-designer gitu kan lalu kita bikin next page adalah kita bikin habis itu kita bikin homepage which is bagian tersusah kalau di aplikasi itu di bagian bawah itu biasanya dia ada navigation dia ada navigation bar which is yang kita akan buat ya navigation bar disini kita bikin navigation bar terus kita kasih warna navigation bar kita kasih warna ini guys oke kita kasih warna biru terus kita bikin kita bikin namanya misalkan home kita kasih warna kita kasih warna kita kasih warna di sebelahnya kita bisa bikin search sebelah kan kita bisa bikin profile Oke, kita punya Home Search Profile Kita tambahin iconnya masing-masing Nanti ini file Balsamic ini nanti aku share ke teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung Otak-otak sendiri By the way, Balsamic ini Free trial Balsamic ini free trial Ini aku pakai yang fully Free trial juga sebenarnya Karena aku ada punya Aku biasanya sekarang bikinnya di Figma Jadi udah gak bikin di Balsamic lagi Karena di perusahaan aku dibayarinnya Figma Icon ini kita ada Dia pilihan iconnya banyak Jadi dia pilihan iconnya banyak Udah enak Jadi kalau masukin apa aja itu udah banyak banget Kalau misalkan mau bikin halaman payment Ini udah komplit semualah Ada search Kita bikin user Nah, udah jadi ya Kita udah jadi navigation bar kita Kemudian kita bikin Ini homepage This is a homepage This is a homepage Ingat ya, homepage ya Nah, ini tadi kita udah lihat Kita tadi kan berdasarkan customer insight kita Homepage itu kita mau ada Now playing movies Mau ada now playing movies Movie apa yang lagi play di sekarang Jadi kita taruh lah Kita ikutin poinnya user Berdasarkan customer insight Yang mereka tadi Disini Aku bikin border Image placeholder Disini Disini kita bikin Nah, kita bikin disini Nah, kita bikin disini Ini ceritanya Ini ceritanya adalah Now playing movies Misalkan Apa judulnya? Judulnya apa? Avengers 3D Avengers 3D Nah, ini poster ya guys Ini poster Poster ini Avengers 3D Nah, berikutnya yang saya lakukan ini Lebih ke arah anak UX Jadi supaya Usernya tahu Bahwa ini gambar bisa Diswipe kiri kanan Gitu kan Ini kita kasih sedikit hint disini Supaya dia tahu bahwa Oh, ini gambar bisa diswipe kiri kanan Disini dia jadi nanti dia bisa Swipe kiri kanan Gak cuma gambar ini doang No playing movies Ini jadi kita taruh paling depan Kenapa ini? Karena berdasarkan customer insight kita User itu begitu masuk aplikasi Dia pengen lihat Halaman apa yang ada paling depan Nanti mungkin based on research kita juga Kita ada hal-hal lain Yang user itu mau lihat Misalkan contoh Currently trending Jadi kalau yang ini no playing Yang ini yang trending Gitu ya Trending Lalu kita disini bisa bikin beberapa lagi Gampang banget ya men Ini bener-bener Aduh ini bener-bener Drag to drop banget sih Tapi kalau misalkan nanti kalian Misalkan If you don't end up Having a startup of your own Kayak misalkan kalian kerja di software house Or anything Ini skill set yang bikin kalian terlihat Terlihat sangat-sangat-sangat keren sekali Gitu Currently trending Terus apalagi biasanya User pengen lihat ketika nonton Mau nonton bioskop Oh tadi Kita sempat lihat Gili itu nyari-nyari cashback Oke fine Kita kasih dia promo disini Promo Disini kita bikin ada informasi Sekutar Cashback Sekali lagi ini UX things Jadi untuk kasih Hint to users Bahwa di sebelah kanan itu Ada gambar yang bisa digeser-geser Ini kita bikin disini Promo disini Kita bisa tulis Cashback Oke Apa lagi Apa lagi Apa lagi yang bisa kita taruh disini Oke so far ini dulu deh Kita bikin ini dulu Aku mungkin tambahin disini kategori lain ya Tambahin disini kategori lagi Misalkan contohnya Adalah Horror movies Atau kita tambahin lagi disini Adalah Kayak Alah-alah gitu loh ya guys Behind the scene Nah Kalau dari segi UX perspective Yang kalian mesti perhatikan adalah Ketika user masuk ke sebuah dalam aplikasi Sebelum dia bisa scroll down Semua informasi yang paling penting itu Harus ada di tatapan mata mereka saat itu juga Which is yang ini nih Ini aku linker ini Sampai batas ini nih Sampai batas ini nih Jadi dia begitu lihat halaman pertama Dia udah dapet ada Oh oke Yang now playing itu Yang trending ini Promonya ini Tanpa dia perlu scroll down Segala macam yang perlu di scroll down Itu adalah secondary information Move on kita udah punya homepage Lalu kita bikin halaman kedua itu adalah Kita bikin movie detail page Movie detail page Jadi kita lihat ya Di customer insight kita Kita lihat movie detail page itu Mereka mau lihat ada informasi Misalkan dari hasil researchnya itu Mereka mau lihat ada informasi Kayak deskripsinya Ada trailernya Ada genre-nya apa Ada case-nya siapa Itu yang kita kerjakan Yang perlu teman-teman perhatiin adalah Kalian mesti bisa kayak nimbang-nimbang gitu loh User tuh sebenarnya pengen lihatnya Apa dulu sih Kalau masuk ke dalaman movie detail page itu Apakah dia pengen lihat trailer Apakah dia pengen lihat Siapa case-nya gitu kan Apakah dia pengen lihat ratingnya Nah kalian teman-teman mesti pertimbangkan Ini aku taruh movie detail page-nya Gede di sini Jangan lupa masukin Tombol back Ini gue jadi kayak debo masak sebenarnya Oh anyway Nah jangan lupa tombol back Ini movie trailer Karena ini movie trailer Lalu kita tambahin tombol play Tombol play Di sini guys All right Okay Tombol play Ada diderly update-nya Kita taruh di sini What else all this information Usernya butuh Synopsis Let's say We put synopsis here Kita bikin synopsis ya guys Synopsis simple Di sini Rangers Film Orang-orang kuat berusaha Mengalahkan Penjahat Di dunia ini Okay There we go Kurang gede Kurang gede Tambahkan lagi Okay Dapat lah Kemudian Baiknya ke research Kita tanya lagi user Okay We have trailer We have title We have description Apalagi sih Yang kalian butuhkan Apalagi sih Yang kalian pengen lihat Dari sebuah movie Di telepiz And then they will Probably Answer kayak rating Rating zaman sekarang Gampang ya Kalau yang bikin ads itu Ratingnya kayaknya Bisa nyolong aja Dari MDB Nah ini Di sini juga udah ada Udah ada bintang-bintang Gampang banget Jadi kebanyakan ya Ini pentingnya Kalian bikin wireframe dulu Sebelum masuk desain Karena kalau udah masuk desain Susah diganti Yang ada kalian bikin Bikin desainernya Nek sama kalian Ganti ini bro Ganti ini bro Jadi sebelum sampai Ketangan desainer Kalian tuh udah bikin wireframe Jadi ketika Si desainer tuh Sebenernya tinggal Tinggal ngikutin aja Tinggal ngikutin Tinggal ngikutin Sebuah wireframe Yang sudah dibangun Dengan customer insight Nah ini Rating IMDB Terus kita tambahin Sebuah button Sebuah button Sebuah button Di sini By the way Kalau misalkan ada Anak desain yang mau Kritis kerjaan saya Feel free Karena namanya juga wireframe Yang penting adalah Ini adalah Based on customer insight Jadi Kalau misalkan Memprofesor Harusnya button di sana Harusnya button di sini Agak segala macam Yaitu harusnya Lebih ke Work of scope-nya Orang UI designer Buy ticket Oke So we have Buy ticket here Nah ini dia We can add more strategy Kayak kita bisa bikin Ini ada istilahnya Di marketing strategy Itu adalah Fear of missing out Jadi kita bikin di sini Lima dari temen lu Temen kamu Udah beli loh Gitu ya Kita tambahin di sini dia Jadi dia kayak Anjir gue Basi banget Gue gak nonton film ini Nah ini Contoh halaman detail Masih kurang Misalnya kayak Misalnya tambahin cash Informasi cash Tapi balik lagi Apapun yang kalian tambahkan di sini Make sure kalian Dapatkan itu Bukan karena feeling kalian Bukan karena Kayaknya bagusnya ini Kalian mesti Refleksikan itu Ke customer insight Yang di awal tadi Usernya butuhnya itu apa Usernya butuh Lihatnya apa Ini aku bikin Tiga halaman dulu aja Oh enggak aku bikin Satu halaman lagi Aku bikin satu halaman lagi Nonton nih Watch movie Setelah dia beli tiket Harusnya setelah beli tiket Ada user journey lain Dia beli tiket Bayar apa segala macam Tapi aku gak tunjukkan di sini Aku cuma di sini Kasih lihat watch movie-nya aja Watch movie Oh sorry Kalau watch movie Tampilannya gak begini Watch movie itu tampilannya Dia Nah ini kalau teman-teman lihat Kenapa aku masukin angkanya 871460 Ini adalah rasio dari iPhone Rasio tipikal handphone sekarang lah Jadi kalau ternyata bingung Mau bikin wireframe Kotak awal handphone itu Segede apa ya Ini teman-teman bisa ikutin aku 871460 I've been using this pack for I don't know For five years So far So it's doing good Nah kalau nonton movie kan gak bisa begini ya Nonton movie gak bisa vertical Nonton movie harus horizontal Jangan lupa tombol back Giting Nah ceritanya di sini ada Movie-nya playing Di sini ada movie-nya playing Nah tadi itu ada Setelah kita observe Billy gitu Tadi ada temannya dia itu yang suka ngobrol gitu Jadi lagi nopan tapi sebenarnya ngobrol gitu Agak annoying sih Tapi ya kita Kebutuhan itu sebenarnya Sebenarnya itu Buat saya bisa ngobrol di bioskop itu Sebenarnya seru Gitu lah Kalau kalian nonton sama teman-teman Kalian mabar di rumah gitu Kayak nonton Netflix gitu kan Kalian bebas ngobrol Di bioskop kayak Ngomong dikit salah gitu kan Handphone bunyi salah gitu Sebenarnya Not a good experience gitu Lebih bagus kalau misalnya Kita bisa sambil nonton Kita bisa sambil ngobrol Sambil teriak lah Pas segala macam gitu So that's why gue tambahin chat di sini Jadi kayak Siapa Willy Siska deh Siska Ada nama Siska gak ada sih Mohon maaf Sesungguhnya Semua nama yang di sini Semua hanya coincidence Gue tau nih Yang cewek Bakal mati Ini mereka ceritanya nonton Nontonnya bareng gitu Jadi nontonnya Over the clock gitu Kayak Netflix watch party ya Kalau teman-teman Netflix watch party itu Jadi kita bisa Nonton satu film Tapi barengan temen Terus bisa chatting Dan kita bikin Dan kita bikin Kita bikin di sini Kita bikin di sini Tombol buat chatnya Di sini kita tambahin Icon Send Send Ini gila ini benar-benar gampang Semua batu yang udah tersedia Tambah tombol send Jadi nanti mereka tinggal Klik di sini Terus ada Ini Ini di sini Di sini kereta movie Nah gitu ya guys Gitu ya Udah jadi ya Nah ini kalau misalkan Kalian mau Ilustrasikan Kalau user klik Tempat ini Yang ngolah apa Di sini tuh Ada Di sini tuh Bahkan ada keyboard Ada Gokil kan Ada keyboard Bisa di-passin gitu This is Very easy Next thing yang aku akan Udah jadi Satu flow ini Next thing that I'm gonna do Adalah Saya akan simpan ini Jadi sebuah image Spot selected Saya simpan ke Ini saya kasih nama tadi Splash screen Oke Ini saya save juga Selected Jadi home page Home page Oke Lalu kemudian Ada movie detail page Hotel Lalu yang terakhir Ada Watch movie Oke Jadi ya Kita jadi Empat file Aku cek di Ini Nah ini Jadi ini Gak kelihatan nih Tepat ya Nah itu Ini bahasa Mik ya Jadi Fiturnya tuh gampang banget Udah ada semua disini Udah ada Kalau kalian pakai form Udah ada disitu Ada Semuanya disini Tentang-tentang bisa play around This is This is very very easy Dan sangat-sangat membantu Orang product Orang UX Kalau di job industry Ini aku stop sharing Stop sharing dulu Meanwhile ada pertanyaan Nah ini kok UI demo-nya mirip GoPlay Ini mirip semua aplikasi OTT Mirip semuanya Bukan cuma mirip GoPlay Sebenarnya ini cukup-cukup common sih Makanya ini aku jadiin contoh Karena journey user-nya tuh panjang Dan jadi kalian bisa lihat Bisa lihat Kayak Bisa tahu kayak Oh Jadi GoPlay Sebelum sampai tahap dia bikin Itu tuh ada prosesnya gitu Kenapa dia taruh di depan Kenapa ditaruh di belakang Kenapa button disini Kenapa button disitu Segala macem Next Kita udah dapat wireframe So next Kita bikin Ini apa namanya Kita bikin prototype Bentar Saya buka dulu Kita pake marvel app Kita pake marvel app Ini saya screen share lagi ya Ke marvel app saya Nah ini All the wireframe All the prototype Yang mau saya buat Oke Ini dulu saya pernah bikin apa Saya ambil contoh Ini dulu sempat Hampir bikin website Yamaha Nah ini Nah ini Dulu ini wireframe Yang saya bikin Untuk proyek Yamaha Ini kalau saya bikin Nggak diburu-buru Begini Lebih bagus Lebih raping Ada gambarnya lah Ada color codingnya lah Ada semua segala macem Nah ini jadi Kayak bisa Gunanya Marvel prototype ini Adalah supaya wireframe Ini wireframe ya guys Bukan design by the way Ini wireframe itu Kalau di klik bisa ke halaman yang lain Kayak contoh Nah ada transisinya Terus bisa buka halaman lain Sehingga ada Sense of aplikasi itu udah jadi Padahal belum gitu kan Jadi cuma untuk kayak ngedemoin Bahwa aplikasi ini udah jadi Untuk supaya user itu ada bayangan Oh kalau jadi aplikasi seperti ini Terus ada banyak Ada button-buttonnya juga Nah itu dia contoh ya Alamat dealer seperti ini Mentornya seperti ini Ya begitu Contoh Oke ini gimana gue keluarnya Baik-baik Terus Aku pernah bikin Wireframe untuk PT Kereta Api Indonesia Jadi waktu itu Mereka udah punya aplikasi Tapi jelek banget Rating di Google Playnya itu Jelek bener-bener Bintang 1, bintang 1, bintang 2 Begitu ya Flow mereka untuk Beli tiket itu juga jelek banget Jadi disini aku buatin Prototypen buat mereka Wireframe All of this process Juga itu udah lewat Customer Insight Jadi kayak di awal pun Saya udah nanya Kalau kalian buka Aplikasi KAI Kereta Api Indonesia Apa yang kalian mau lihat? Ada macam-macam Sebenarnya jawabannya Ada yang bilang Saya mau langsung Cari rute Satu Saya mau lihat Rute-rute yang ditutup Yang mana Dua Ketiga Saya mau lihat Stasiun yang terdekat itu Dari mana Tiga Ada tiga Yang mereka cari Tapi Dari semua tiga Yang mereka bilang ini Yang paling banyak itu adalah Semua orang bilang Gue pengen tahu Harga tiketnya berapa Jadi kita bikinlah Simple flow-nya MVP-nya yang seperti itu Nah ini contoh Wireframe Jadi begitu di klip Yang kita gambir Nah ini udah semuanya Dia masukin Tujuan yang dimana Gambir Atau segala macam Cari tiket Atau segala macam Nah gini Saya memberi Tari kata Kalau misalkan Ada yang Mau bikin sesuatu Yang udah ada di pasar Misalkan kalian mau bikin Booking system Untuk hotel Jangan Reinvent the wheel Jangan Sok bikin UX Yang baru Jangan Sok Gak mau Idealis Gue gak mau diru Sama Traveloka Jangan Kenapa? Karena Traveloka itu Udah Mereka udah taruh miliaran Untuk UX research itu Dan hasilnya begitu Udah ikutin aja Makanya sekarang Saya mau dapet Dari klien itu Banyak yang bilang Pak tolong dibikin Aplikasinya kayak Gojek Pak tolong bikin Di aplikasinya Kayak booking.com Ya udah fine Ikutin aja Karena memang udah Itulah yang udah Diketahui user sekarang Jadi Kita Don't need to Reinvent the wheel Cari tiket Pilih tiket Pilih ulang Sampai Isi detail Sampai lanjut Konfirmasi lagi Sampai cara bayar Kita bayar Kredit card Nah ini Kalian bikin Satu-satu halaman Pembayaran berhasil Nah disini Kalian udah punya tiket Nah gitu ya Contoh ya Contoh Nah itu contoh Sekarang kita mau bikin Punya kita sendiri guys Kita mau bikin We are going to create Any projects Create projects Bioscope Online Oke Tadi saya sukanya Ini iPhone 8 ini paling enak Ini apa namanya Resolusi yang Gak terlalu gede Kenapa kita bisa pilih iPhone 11 Tapi tadi nanti Tuntutan Gambarnya itu Jadi resolusinya Lebih tinggi Dan itu Buat saya Berat aja Jadi ini aku tinggal drag and drop Kesini Aku tinggal drag and drop Kesini gambarnya Dapat ya Nah ini tinggal kita susun Disini Disini oke Oke udah bener Nah ini kita langsung Bikin prototype Marvel app ini Gila ini Simple Se-simple Simple Disini Gambarnya ada disini Ada wireframe kita Lalu tinggal di block Dimana aja Ini area of click namanya Ketika user click ini Berikutnya apa Berikutnya kemana Nah ini ketika saya klik tadi nih Kalau kalian lihat nih Kalau kalian lihat Dia langsung nongol sendiri Klik selesai Nah nongol Dia langsung nanya Ini destinationnya kemana Link ini ketika di user Destinationnya kemana Karena ini space screen Saya mau ketika user klik disini Langsung kalah homepage Gitu kan Disini kita bisa tambahin Screen transition Push live Atau push right Kalau push live itu Jadi nanti dia ada animasi Geser kiri Close Lalu Done Kalau ya just play screen Gini aja lah ya Gak bisa dipapain ya Nextnya kita ada Nah kita ada Halaman homepage ini Homepage ini Yang di bagian kirinya Kita Avengers 3D Kita bikin area of clicknya Yang kalau di klik Dia akan narik ke movie detail Again kita tambahin Transisi disini Close Lalu di bawahnya ini Nah ini karena Supaya homepage nya itu Stay tetap di bawah Gitu kan Gak ikutan scroll Scroll ke bawah Gitu kan Ini kita tambahin fix Nanti teman-teman Lihat efeknya ya Udah jadi Untuk sementara ini Karena kita belum bikin Apa namanya Kita belum bikin Halaman-halaman ini Jadi kita gak link dulu dia Dia biarnya aja disana Nextnya adalah Nah udah dapat ini Ini halaman movie detail Tombol back Tombol back Jangan lupa di link Balik Link to last visited Yang ini Jadi Tombol ini tinggal Jadi Apapun halaman yang sebelum halaman ini Ketika di klik tombol back Akan larinya ke halaman tersebut Gitu Nah Once done Let's say dia udah buy ticket Apa segala macam Let's say dia buy ticket Ini kita arahkan buy ticket nya Ceritanya dia udah beli Langsung ke arah watch movie Next page nya adalah Setelah kita bikin Movie Alright Nah movie ini Di sini Tombol back Jangan lupa Udah Simplas ya Done Next your wireframe That's your wireframe For the MVP Bisa browse Bisa purchase ticket Bisa watch Sekarang tinggal kita lihat Video dia gimana Ini kalau saya klik Dia geser ke kiri Cake Nah Nah Ini bisa scroll Ini tadi saya bilang Fix footer Jadi ketika kita set fix footer ke sini Ini home page nya akan tetap di sana Bisa kita geser-geser Bisa kita lihat Lalu usernya begitu lihat ini Kita klik lagi Masuk ke halaman Detail page Movie detail page Bisa Balik Bisa masuk Bisa balik Bisa masuk Nah Gak decisive Bisa bingung Nonton apa Balik lagi Gak jadi Gak jadi Gak jadi Dia udah bayi tiket Harusnya di sini Tombolnya baru jadi watch Now Lalu dia bisa langsung nonton Nah ini karena Jeleknya si Marvel ini Dia gak bisa Layarnya gak bisa Balik gitu Jadi Begini aja dia Dia bisa nonton That's That's the simplest Wireframe Karena waktu kita juga terbatas Gak punya banyak waktu Hopefully teman-teman dapat Get the idea ya Cara kerjanya si Marvel ini Gimana Nah Marvel app ini Dia Gratis Untuk dua proyek Kalau kalian mau bikin Dua proyek yang lebih banyak Daripada dua Tinggal bikin email lain Gratis Mas Pinter lah kita semua ini Ini aku Accountnya premium Kalau kalian gak punya premium Beli lah Kalau gak mau beli ya Tadi Pakai trick Bikin email Banyak-banyak Ini juga Website optics Kayaknya ini Yang ini udah live Di Google Play Ini juga wireframe Ini wireframe guys Ini yang tadi Ini yang tadi fix Fix footer yang tadi saya bilang Ini wireframe Cuma bedanya Saya bikin wireframe nya Niat Karena saya masukin gambar Di sini Ini kayak search product Recent search Saya klik Di sini ada Tab-tab yang lain Bisa masuk ke detail Ini ada proses Dan seterusnya Ini semuanya gampang banget Ini cuma kayak link From one page to another page Simple as Gitu ya Jadi Marvel app Kombinasinya sama Balsami Oh ini Saya juga sebenarnya Kayak contoh ini Ini wireframe Ini wireframe saya Ini wireframe saya Kemudian Ini yang dibikin Anak designer Jadi karena saya bukan designer Saya bikin wireframe Kemudian saya kasih ke Anak designer Anak designer tuh udah gak perlu mikir Jadi udah gak kayak bingung gitu Ini mau taruh konten apa ya Ini di atasnya Homepage nya apa ya Dia udah gak perlu mikir Karena kita as a product Designer UX researcher nya itu Kita udah tahu Kita harus taruh apa Ini desain Ini wireframe Ini desain Ini wireframe Itu ya guys ya Kebayang ya Ini desain Ini wireframe Oke Itu deh Kalau seputar Marvel app Nanti teman-teman Mesti bisa explore sendiri Yang jelas Kalau mau jago beli ini Mesti banyak-banyak latihan Aku stop sharing sini Aku balik ke slide nya lagi Tadi kita udah prototyping exercise Ini dia Aku share screen Oke bentar Ini baterai nya habis Nah ini pentingnya Kalian bikin prototipe Lalu kalau misalkan kalian kerjanya If you don't own a startup Kalau kalian punya startup kan Kalian report to your own To yourself But if you don't work in startup Kalau kalian kerja di PH Production house Or agency Or di perusahaan IT lainnya Most likely Kalian perlu tunjukin prototipe Ke bos kalian Gitu Atau in case Kalau kalian misalkan skripsi Kalian mesti tunjukkan skripsinya ini Ke dosen Gitu kan Nah most likely They try to be critical Mereka nanya Menurut saya seharusnya Begitu langsung apps User harus daftar dulu Baru bisa lihat-lihat Misalkan gitu kan Tapi kalau kalian punya Customer insight yang strong Kalian punya data yang strong Kalian bisa bilang Eh berdasarkan UX research User tuh lebih senang Lihat-lihat sebelum memutuskan Untuk daftar atau tidak Gitu ya Ini dulu saya Waktu saya skripsi Binus Tahun 2000 Tahun 2007 Itu saya bikin 2007 ya Bayangkan tahun 2007 itu Handphonenya kayak apa Itu saya bikin sebuah aplikasi Multiplayer Massive multiplayer Pakai GPS Gitu loh Jadi kayak Kalau sekarang Pokemon Go Kalau sekarang Pokemon Go Tapi itu 2007 gitu loh Belum ada bayangan Pokemon Go Jadi saya Sidang skripsi Kebetulan juga dosennya Gak terlalu Banyak waktu itu Yang paham tentang Bidang GPS Jangan itu Tapi mereka banyak Mengkritik gitu loh Jadi kayak Harusnya begini Harusnya begini Harusnya begini Tapi kan saya bisa Saya punya data I have data gitu I can show them Aku bisa bilang Tapi menurut user Itu maunya begini Menurut user maunya begini Yang akhirnya Karena data yang saya tunjukkan Itu saya bisa lolos Dengan predikan A minus sebenarnya Minusnya dari mana Minusnya sih Menurut saya Menurut saya Gosennya Sirik saja kalian Well anyway So it's important Jadi If you work in a company You will choose prototype Dan karena kalian punya data Yang strong Untuk membacking idea kalian Itu Your idea will stick Anyway So nextnya adalah Nah ini Ini proses berikutnya Aku gak bisa jelasin Jadi Kalian udah ada Empathize Kalian udah define Idea sampai prototype Jadi kita udah kerjakan Sampai prototype Ideasi juga Kita tadi udah bikin kan Dari customer insight Nextnya adalah Kalian tes Tes di bagian sini Jadi Dari prototype itu aja Dari prototype itu aja Itu kalian bisa buka Di handphone Prototype ini Kalian bisa buka Di handphone Kalian udah bisa kasih Prototype kalian ini Sebenarnya kalian udah bisa kasih Ke user Ini aku tunjukin Stop share Stop share Bioskop online Ini Kelihatan ya Ini Marvel App Bisa dibuka di handphone Bisa di klip Nah bisa di klip lagi Nah Bisa tekan tombol back Tekan klip lagi Nah ini bisa di handphone Tujuannya apa Tujuannya adalah Kalau kalian bikin Aplikasi Kalian gak perlu sampai coding dulu Untuk tau apakah usernya butuh Apa enggak Jadi kalian tinggal Tinggal kasih ke user ini Kalian tinggal kasih ke user ini Tinggal bilang Eh nih Gue udah bikin aplikasi Coba deh di main-main Coba deh di main-main Lalu kalian balik lagi Kalian observe Kalian lihat ekspresi mereka Kalian lihat Apakah mereka kebingungan Dengan wireframe Yang kalian udah buat ini Itu pentingnya tadi Proses yang namanya tes Dari sana Kita bisa dapat feedback yang bagus Lalu kita akan Ulang lagi bikin wireframe Menjadi hal yang lebih baik Kalau misalkan Tadi di halaman depan Kita kasih lihat ini Dia user-related Pegang ini di handphone-nya dia Terus dia scroll Terus dia scroll Ini kan berarti menandakan Bahwa dia mencari sesuatu Tapi dia tidak menemukan Itu kita observe Lalu kita bisa tanya Nyari apa sih Oh gue tadinya nyari Gue nyari Film kategorinya komedi Bro Gak ada Oh yaudah Berarti nanti next iteration Kita bikin wireframe lagi Ini kita tambahkan Bisa disini Itulah kenapa Pentingnya prototyping Balik ke share screen Oke Kurang lebih itu ya But The thing is Adalah Stakeholder dari aplikasi ini Gak cuma User Tapi juga boss kalian So you need to empathize your boss as well Jadi in case Even if you have a startup Lalu kalian dapat investor Kalian juga mesti dengar mereka Objektifnya mereka apa Setunjukkan ketika mereka Taruh fund di startup kalian Mereka invest startup kalian Mereka ada objektif Pengen membangunnya seperti apa Jadi ketika kalian punya Prototipe seperti ini Kalian mesti tunjukkan ke mereka Dan minta pendapat mereka Dan mungkin mereka Menaruh pendapat Macem-macem Bagus sih Prototipnya Pak Sandi Tapi Bisa gak Kalau kita taruh disitu Ada marketing promotion Ada iklan disana Itu kan Gak mungkin dijawab Sama si user Gak mungkin ada user bilang Kayak Gue mau iklan dong Nah Itu adalah tugas kalian Untuk Mencari Keseimbangan Bagaimana Mempertemukan Two objektif ini Kalau kalian pengen Marketing iklan User gak mau Marketing iklan Jadi kalian mesti Find the balance Nah itu topiknya nanti There will be another topic Terus And then What if There is already Single apps in the market Sama kayak yang tadi Teman-teman bilang kan Eh udah ada Netflix Eh ini kok bawa-bawa play sih Gitu kan Ya So Kalau kalian memang Dapat briefcase seperti ini Or emang kalian pengen Bikin startup yang Sudah ada startup lain Serupa di bidang sana What you have to do Ada banyak strategi Strategi marketing lain Ada banyak strategi lain Kayak nambahin Unique value proposition Kayak nambahin Sebuah fitur Apa segala macam Tapi even Kalau kalian mau nambahin Sebuah fitur Yang gak ada di aplikasi lain Itu pun kalian mesti Balik lagi tadi Ke empathy Ke user Kalian mesti pikirin lagi Kalau gue tambahin fitur ini User butuh gak ya Sebenernya Itu penting banget Jadi jangan sampai Kalian tuh berasumsi sendiri Kayak bilang Ah gue mau bikin fitur ini Soalnya aplikasi sebelah Gak punya fitur ini Jangan gak ada gunanya Disini gak akan work Jadi make sure Kalian selalu cek Usernya itu butuh Apa yang fitur kalian buat So that's That's the thing Pembahasannya bakal jauh lagi Kalau disini Waktunya Sekarang gak terbatas Dan karena fokusnya Cuma på airframe Selanjutnya adalah Oke Questions Pertanyaan Boleh bebas Yang mau bertanya Kayaknya tapi tadi Ada dua pertanyaan tadi Pak Ada dua tiga pertanyaan Coba Coba Nah ini ada yang nanya Privacy Questionsnya Kak Kusi Tapi bagus juga Beliau ini Works in a creative industry Comic novel Bahkan film Gitu kan Mereka punya IP and ID Gitu Keren banget Jadi prototypingnya gimana Apakah pilot episode Persepisode Perat comic issue Atau gimana Nah ini bukan pertanyaan Yang harusnya ditanyakan ke saya Tapi harusnya kalian tanyakan Ke user kalian sendiri Balik lagi Kalian harus empati kalian Kalau Nanyanya gini Eh kalau misalkan Gue mau bikin aplikasi nih Atau gue mau bikin website nih Gitu kan Dalam website itu Ada komik Ada apa segala macem Segala macem gitu Kalian nih sebagai Pencinta comic Gitu kan Kalian begitu masuk Aplikasi ini Mau lihat apa Gitu Gak bisa kita yang putusin Gak bisa langsung kita bilang Kayak Oh gue mau taruh First episode Gue mau taruh Semua episode Gue mau taruh Gambarnya doang Gak bisa kita yang putusin Kita mesti kasih ini ke user That's the first thing Dengan begitu Kita ada acuan Pikin wireframe Prototyping gimana Aku sorry ya Aku jawab yang relevan Sama prototyping dulu ya Jadi kalau misalkan Kalau non prototyping questions Nanti mungkin aku bisa jawab Via email Atau apa gitu ya Pak Nanti mungkin pertanyaan bisa direcap Pak Nanti aku jawab Ini ada yang bertanyaan tadi Ketika terlanjur menanyakan Pertanyaan yang Salah ke customer Gimana Pak Silahkan Pak Oh tinggal diulang Pak Tinggal diulang Tinggal diulang gampang Gini Zaman sekarang kalau nanya itu Kalau bisa Kalau bisa nanyanya itu Pakai Kalau saya lebih suka nanya itu Pakai google form Jadi kita gak ketemu sama orangnya Kalau kita gak ketemu sama orangnya Kita gak mengintimidasi dia Gitu loh Itu lebih gampang Atau kalau kalian mau tanya Teman kalian Kalau misalnya kalian ada Sebuah proyek gitu kan Eh gue mau tanya Ke si Abdul Misalkan Abdul teman gue gitu Nah Lebih baik kalian Serahkan kerjaan itu Ke teman kalian yang lain Yang gak kenal sama si Abdul Nah petujuannya adalah Supaya jawaban si Abdul itu netral Bukan karena dia kasihan sama kamu Gitu Jadi kalau misalkan Udah terlanjur Nanyanya salah Ya nanti Sebenarnya tinggal Tanya yang lain Dengan question reform yang lain aja Gitu Ya tapi It's a good It's a good question Mau memperbaiki gitu kan Dari pertanyaan yang salah Apalagi 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 ya Pak Ihan Cuma Oh Ternyata ada user ego play Senang Syarat apa aja yang diperlukan Untuk bekerja menjadi seorang UX designer Nah Ini Ini menarik pertanyaannya Kenapa? Karena Mungkin teman-teman bertanya ya Dengan belajar ilmu wireframe Dan prototype ini Gue gedenya jadi apa sih? Gue kerjanya jadi apa gitu Kalau jadi Kalau belajar coding kan udah jelas ya Gedenya jadi programmer gitu Kalau jadi Ngerti Proses ini Ngerti bikin empathy Ngerti wireframe Itu jadi apa? Pertama Yang pasti kalian jadi UX designer Itu minimal But Kalau kalian gak punya sense of color Kalian gak bisa gambar Gak bisa apa Jangan laksa Gak usah dipaksain gitu kan Kalian bisa nanti Akhirnya jadi product manager Like me Aku itu gak bisa design Aku gak ngerti color combination Sekarang baru mulai belajar Jadi memang itu hal yang bisa dipelajarin Tapi kadang-kadang juga kayak Ya designer udah jago aja gitu kan Jadi biasanya sekarang Kalau di Dulu atau saya kerja di agency Itu saya jadi product manager Role product manager itu adalah Membuat sebuah solusi Dengan mendengarkan Apa kata stakeholder Yang punya bisnis Dan dengan apa yang kata user Jadi match Gitu loh Biasanya dulu tuh Normalnya Kalau orang product manager normal Dia tuh akan sampaikan Apa yang didengar sama bossnya dia Sama usernya dia Langsung bilang ke designer gitu kan Bro gue mau bikin Aplikasi yang bisa begini-begini Kemudian dia Kasih job Mikirin empathy-nya lah Mikirin customer invite-nya Kayak UX design Menurut saya itu bukan Bukan product designer yang baik gitu loh Kalau di product designer yang baik itu adalah Dia mesti mikirnya end-to-end Jadi dia mesti dapetin customer insight-nya Sampai dia mesti bikin wireframe-nya Dan dengan begitu Sebenernya Product designer itu Posisi paling penting Kalau kalian bikin aplikasi Bikin website Kerja dimanapun Product designer itu sangat-sangat penting Kenapa? Karena kalian tahu usernya siapa Kalian tahu prosesnya Kalian tahu yang kerjaan siapa Itu kalian tuh kayak middleman gitu Begitu kalian dicabut tuh Udah gak ada lagi yang bisa Replace posisi kalian gitu ya So siaran apanya dibutuhkan Untuk menjadi seorang UX designer Nah dalam konteks ini Dalam konteks ini Adalah kalian harus ngerti UX journey UX flow Bagaimana bikin journey yang bagus UX itu ya tadi Kalian harus ngerti customer insight-nya Lagi pertanyaannya Pak mau nanya Cara minden desain dari wireframing Ke aplikasi yang kayak Marvel itu gimana ya Tadi kurang begitu merhatiin Apa auto-auto maksudnya Oh tadi jadi dari wireframing tool saya Namanya Balsamik itu Saya bisa save jadi JPEG Dari JPEG itu Saya bisa drag and drop ke Marvel Saya bisa drag and drop ke sana Itu simple Apakah Bapak saya bosan produk itu Itu ada marketnya Halo Pak Sani saya bertanya Itu nanti saya menjawab belakangan Karena kurang Apa lagi Pak Banyak nih Saya nggak sempat scroll down Basically Teman-teman adik-adik Paham ya Maksudnya ya Tidak perlu semua Jadi di ini aja Pak Sebagai brief Pak mau tanya Apakah untuk menjadi seorang UI desainer Harus memiliki background desain Atau bisa full dari IT Gimana ya Saya jawabnya mesti politis nih Soalnya ada kursus desain kan di BINUS Betul Pak Nah ya penting sih Jadi ada banyak hal yang kalian Nggak bisa pelajarin sendiri Kayak desain principal All the techniques itu kan Juga kalian Kalau mau belajar sesuatu kan Banyak sekarang Apalagi saya YouTube tutorial gitu ya Cuman yang nggak dipelajarin dari YouTube tutorial itu Contohnya ini Kayak customer insight gitu loh Yang kalian nggak akan dapet dari YouTube gitu loh Kalau kalian nggak ikut webinar Nggak akan dapet gitu You will end up Kayak jadi UI desainer Yang biasa aja Kayak ngedesain Terus udah jadi desainnya Terus diserang sama stakeholder Gue nggak butuh fancy design I need use Gue butuh aplikasi yang bermanfaat Bukan yang fancy design Jadi jangan jadi UI desainer Yang menjebalkan Kayak sih menjebalkan itu kayak Desain gue ada paling bagus nih Tapi begitu ditanya But is the user really need This kind of design or not gitu Apakah penting gitu kan Buttonnya itu Goyang kiri kanan gitu Apakah penting di Tombol itu ada glitter-glitter gitu kan Nah itu ya That's why you need customer insight Soalnya Pak, aku bertanya Apakah perlu UI desainer Itu bisa coding Karena banyak mini-minus Bisa kondor yang saya lihat Dan dari pengalaman saya sendiri Oke UI desainer sih sebenarnya Itu tergantung seberapa besar Perusahaan yang kamu mau join Cuman mungkin Maksudnya coding disini UI desainer itu Yang bisa coding itu Maksudnya bukan coding Programming Android Atau iOS Mungkin dia lebih refernya Ke slicing istilahnya Jadi slicing itu adalah proses Dimana ketika Sebuah desain dari Photoshop Apa segala macam Dislice jadi HTML Dan CSS Ya kan Nah ada tools-tools kayak Figma Kayak contoh Figma Ini aku coba kasih lihat Figma 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 Aku coba bukain Figma Jadi Figma ini Unlike Balsamic Dia itu Kalau udah jadi Itu bisa langsung Di ekspor ke coding Bukannya untuk kalian Codingin sendiri Bukan Tapi ini untuk memudahkan Si developernya itu Nah Ini aku Oh screen share lagi Nah bisa lihat ya guys ya Ini Figma nih Nah Figma ini Kalau udah jadi desain Dia tuh ada kodenya disini Nah udah jadi begini dia Jadi ini memudahkan Developer Supaya apa yang dibikin developer Itu sesuai Dengan apa yang di desain Jadi kayak widthnya udah jelas Berapa warnanya udah apa Segala macam Seperti ini Position apa segala macam Jadi Kerjaan anak UI Ketika dijadiin apps Itu bakal Sama Nah soalnya kejadian adalah Kalau kalian Bikinnya pakai Photoshop Atau Adobe Illustrator Itu nanti karena Plus lagi kalian gak bisa slicingnya Nanti Kasian programmernya Sebenarnya Jadi programmer itu Mesti Mesti mengira-ngira Atau dia malah Mesti buka Photoshopnya Terus dia kayak ngecek Jarak dari border Ke jarak button Itu berapa pixel Kasian mereka Jadi memang Kalau kalian UI atau UX designer Kalau misalkan gak bisa coding It's perfectly okay Karena sekarang udah banyak tools Yang kayak Figma begini Dan buat Android developer Atau iOS developer Kalau kalian udah bikin di Figma Atau tadi yang bilang Di Adobe XD Itu udah membantu Bantukan banyak banget Jadi Jadi kan juga aku udah Jelasin Kalau misalkan kalian designer Lebih baik belajar Yang kayak model Figma Tolong Tolong yang itu Stikernya dimatikan ya Yang kayak itu ya Ini Itu Ada Terima kasih Pak Sandi Kita ngebuat prototype yang sederhana Yang seenggaknya ngebuat Customer berpindah Contohnya tadi ada skateboard Ini contoh di MVP tadi Meskipun orangnya masih bilang jelek atau gak suka Tapi gimana kalau kita jual Jadi the power of mood The power of mood malah The power of mood malah ngerusak atau memperburuk Branding kita, lagi saya membuat tambahan komunitas Jadi orang bias komponen disitu Nah, again MVP produk pun Kalian mesti balik lagi tadi What problem that you need to solve Gitu loh, kalau misalkan tadi teman-teman Bikin Masih mau bikin e-commerce Mau bikin e-commerce baru gitu Mungkin orang akan bilangnya mikirnya Nah apanya bikin e-commerce, orang ada Tokopedia, orang ada Bukalapad gitu Tapi teman-teman memutuskan untuk Yaudah, gue mau bikin e-commerce, cuman mungkin e-commerce gue fokus Cuman untuk jualan Apa ya? Sayur udah dengan jual Online Under deal motor lah misalkan gitu kan Saya mau fokus jual under deal motor apa enggak gitu kan Nah, dari situ kalian bikin MVP-nya MVP-nya seperti apa? E-commerce untuk jual motor Ya orang masuk Bisa browsing konten-konten Apa yang bisa dibeli Bisa beli, bisa check out Dan itu MVP Selebihnya apa? Selebihnya kalau mau level up lagi Kalau misalkan di market udah ada yang seperti itu gitu kan Oh, udah ada kak Kalau yang begitu udah ada Nah, kalian tambahkan another feature Another strong feature Yang bisa jadi unique value proposition kalian Kayak misalkan contohnya case-nya order motor Usernya begitu masuk ke dalam website-nya Dia bisa masukin motor di apa Lalu website-nya bisa langsung rekomen Oh, ini aksesoris-aksesoris yang bisa kalian gunakan Gitu contohnya Oh, ternyata udah ada yang bikin lagi Kayak gitu Tambahin lagi another feature Tapi jangan lupa Semua feature itu harus di validasi juga ke user Balik lagi ke user Bener nggak user itu butuh fitur tersebut gitu loh Kalau semuanya udah nanya buat gitu Balik lagi, gue nanya ke lu Kenapa lu bikin gitu kan Dari awal gitu Udah ada yang solve the problem Don't try to solve the more problem gitu Jadi jangan menyelesaikan sebuah masalah Itu yang marketnya udah kecil Jadi sebenarnya ini jadi relevan Sama pertanyaan sebelumnya Tentang market tadi Pak Senis yang mau bertanya Apa kabah percaya bahwa semua produk itu ada marketnya Iya, kenapa? Kalau nggak, kenapa? Iya, saya percaya semua produk itu ada marketnya Gini Ketika kalian menemukan sebuah masalah Lalu kalian solve Masalah itu kan ada orangnya gitu di awal Ketika kalian mau bikin ide itu kan Dasarnya itu adalah menyelesaikan masalah Masalah itu pasti ada orangnya Dan itulah market kalian Pertanyaan kedua adalah Seberapa besar marketnya Seberapa besar orang yang punya masalah tersebut Untuk kalian solve Untuk kalian bisa dapat duit dari sana Itu pertanyaan yang penting Jadi Ya, semua ide pasti ada pasarnya gitu loh Tapi masalahnya seberapa gede pasarnya For it to matter to solve Gitu Kalau misalkan pasarnya terlalu kecil Yaudah Kita nggak bisa bikin semua orang happy gitu Jangan sampai kita mencoba menyelesaikan masalah Terus ternyata kita udah bikin Itu develop Ternyata nggak ada yang pakai kita bangkrut Ini kesalahan syarat mostly begitu Jadi mereka coba bikin Sebuah ide Yang marketnya kekecilan Marketnya itu kekecilan Sehingga akhirnya mereka nggak bisa running operation Karena revenue yang didapat itu juga nggak sesuai Saya mau nanya Apakah Teman-teman silahkan fokus ke webinar ya Tidak melakukan kegiatan lain seperti nge-games Aku bisa lihat loh tangan-tangannya Sorry Pak Saya mau nanya Apakah UI dalam game dan aplikasi secara general Bukannya perbedaan Apakah itu lebih terlalu Dan terima dalam UI UX di game Nah game aku nggak bisa Aku nggak bisa cerita banyak Aku cuma gamer ya Aku nggak pernah personally bikin UI UX atau game Cuman saya yakin pasti Kalau yang namanya best practice itu Udah ada Kayak contoh misalkan Kalau yang namanya tampilan chat Di game online Ya udah pasti di kiri gitu loh Tampilan chatnya di kiri Button chat boxnya juga di kiri gitu Jadi All that common practice itu Ya udah ikutin aja Don't try to Kayak mikir Jangan tanya lagi ke user gitu Loh kalau mau chat enaknya Tampilan di kiri apa di kanan Gak usah Itu karena udah That research has been done by another game Jadi Secara general Mau punya perbedaan signifikan apa nggak Kalau misalkan dengan aplikasi Menurut saya lumayan signifikan ya Karena kalau aplikasi itu kan Kita try to solve a problem Sedangkan kalau game itu kan Kita try to entertain someone Nah masalah entertaining ini Tinggal Sebenarnya tinggal kreatif Teman-teman aja Tapi kalau masalahnya terbatas Dengan UX Yang namanya UX itu Tetap balik lagi ke user Gitu Kayak misalkan Even kalau kalian bikin teman-teman Bikin game Yang tadi aku bilang di awal gitu loh Kalau misalkan game-nya ada gacha misalkan Kalian juga mesti tahu kan User itu suka gacha yang seperti apa Tapi kalian mesti find the balance gitu Antara user suka Dengan Berapa revenue yang bisa kalian dapat Itu penting juga Jadi jangan bikin Kalau kita tanya user kayak Kalian mau yang gachanya gimana gitu kan Oh saya mau yang dua kali tarik Langsung dapatnya ultra rare gitu Ya Nggak jalan gitu kan Kita nggak bakal dapat duit apa-apa Jadi kalian mesti find a balance Kalau kalian nggak bisa dapat duit dari gacha Kalian bisa dapat duit dari misalkan In a purchase Atau misalkan dapat dari iklan Nonton iklan dapat coin or apa segala macam Gitu ya Apalagi nih Kayaknya itu aja sih Pak Maksudnya Pak ada yang aku misalkan ya Oke Good So far ini sudah kejauh semua sih Pak Tujuannya adalah memang Webinar kali ini adalah untuk Memperdalam pengetahuan anak-anak dide kita Dalam rangka membangun prototyping bisnis mereka Karena ini sudah mendekati akhir semester Mereka harus punya minimum viable product di akhir semester ini nanti I see Nah itu jadi Ini aku recap ya Jadi aku ada recap nih guys Saya recap So recapnya adalah pertama You need to have this in your mindset Nanti sepanjang waktu Kalian akan punya mindset Apapun yang kalian buat Ingat Selalu ingat user ya dulu Jangan pernah menyuarakan sebuah fitur Apa segala macam Yang karena kalian suka Tapi kalian harus selalu bikin apapun Fitur adalah karena kalian Karena ada dasar Ada usernya Nanti kalau misalkan Dosen yang nanya gitu kan Kenapa bikinnya ini Ya kalian punya base-nya Kalian gak bisa Karena keren Pak Gak bisa Kerennya kalian itu bukan kerennya orang Gitu kan Nah So Yang kedua adalah Always understand the user before starting Jadi aku udah jelasin caranya kan Ada shadowing Observing Asking questions And in the tech frame Nah look to wireframe Kalian bikin wireframe tersebut Pakai Balsamik Atau pakai Figma boleh Based on customer insight Yang kalian dapet Connect the wireframe With prototyping tools Jangan lupa Setelah selesai Communicate it to stakeholder Stakeholder itu In this case siapa If you work in a company Then the stakeholder Will be your boss Ya kan Your supervisor If you work in a startup Then you don't have stakeholder Kalian sendiri Stakeholdernya Kalian bisa langsung Kasih ini ke user Run a test with actual users Measure the result accordingly Lalu improve your prototype Based on the feedback Jadi kasih ke user-nya Ini prototype-nya Ini versi pertama aplikasi saya Coba deh Dimainkan-mainin Pak Coba diklik-klik gitu kan Kita installin di HP-nya dia And then rinse and repeat Jadi dari feedbacknya itu Kita bikin lagi Kita dapet customer insight baru Lalu kita lanjutin bikin wireframe Prototyping Itu ya Itu recap ya Nah ini aku mau minta tolong guys Jadi For my own improvement Mohon Luangkan waktunya Satu-dua menit Untuk scan Ini di layar kalian Untuk dapat feedback Untuk Yang sudah mengisi survey ini Nanti akan Ada Nggak ada hadiah apa-apa sih Saya cuma bohong doang Jadi nggak ada hadiah apa-apa Pokoknya Bantuin Help me to improve myself Yang which is I highly encourage everyone to do so Jadi This is very important Jadi kayak Keep asking for feedback From your friend About yourself So satu-dua menit Tolong diisi Minual Aku coba Jawab pertanyaan Cuma dari sini Bisa lihat pertanyaan Sebab Sembari Sembari Menunggu Ade-ade kita Ini sih pak Ini adalah Memang Jadi kendala Karena memang Seharusnya kan kita Memang semua melakukan Validasi itu Dengan menggunakan Ketemu langsung Karena era covid ini Covid-19 ini kan Semua orang berubah Justru malah Kreativitas Kita Anak-anak Ataupun pelaku bisnis Itu juga sudah Mulai bergeser Artinya juga Mahasiswa Pelaku starap ini Diharapkan juga Banyak Harus lebih Pembelajaran Lebih ekstra ya Karena banyak tools Yang harus digunakan Untuk berinteraksi Secara bisnis Dengan online ini ya Jadi Harusnya Teman-teman Adik-adik Ini semua belajar Banyak belajar Dengan Case yang terjadi Saat ini Ya Betul Setuju pak Nah tadi Terkait Gak bisa ketemu Orang beneran Gak bisa suruh Itu sebenarnya Saya Disini tadi Saya bilang Ini semua Harap dijadikan Mindset Jangan jadikan Ini proses Jangan jadikan Ini metodologi Yang harus selalu Diikuti step by step Itu enggak Karena kalian Gak akan punya Waktu gitu Untuk ikutin Semua metodologi Kalau kalian nanti Browsing-browsing Itu banyak banget Yang namanya Lean Startup Canvas Lalu ada yang namanya Even Empathy Ini pun ada Empathy Map Gitu loh Kalau kalian kursus Biasanya di webinar-webinar Startup Startup Seminar gitu Kalian diminta tuh Gambar gitu kan Di canvas Terus isi ini apa Ini ketik apa Segala macam gitu It's okay to do that Untuk praktis Tapi yang lebih kalian Penting ingat adalah Itu harusnya Udah ada di dalam Kepala kalian Sebagai mindset Jadi misalkan Tadi contoh Saya Berpura-pura shadowing Orang namanya Billy Ketika di jangka bioskop Saya enggak pernah melakukan itu Nah simple Kayak kalian Ya bayangin aja Kalau saya jadi orang itu Apa yang akan saya kerjakan Tapi kalau misalkan Kasusnya adalah Target user kalian Adalah user yang kalian Enggak tahu Siapa Misalkan kalian disuruh Bikin aplikasi untuk para Suster-suster Yang handle COVID-19 Enggak tahu kan Suster ini kayak apa gitu Yang paling bisa kalian lakukan Adalah tadi Paling sepanjang online survey Tapi tentunya dengan Menanyakan cara bertanya yang benar Jangan sampai kita dapat Feedback yang salah Sehingga nanti aplikasi kita Semuanya salah Balik lagi Makanya saya tekanan berkali-kali Ini harus jadi mindset kalian Being empathy Ini enggak cuma penting Buat UX UI Tapi untuk pribadi kalian From now on Cobalah berpikir Dari sudut pandang Orang lain Nah dari situ Hopefully banyak banget Ide-ide yang bisa didapat Banyak banget Solusi-solusi gitu Kalau kalian misalnya Mentok nih Enggak tahu nih Mau bikin ide apa Nah cobalah kalian Posisikan diri kalian Di posisi orang lain Misalkan Posisikan kalian Di Pemain bola Misalkan Kamu bayangkan kegiatan dia Dari awal sampai akhir Dari bawah tidur Mungkin dia latihan bola Mungkin dia ngajak temannya Main bola Dari juga udah dapat ide gitu kan Kita bisa bikin kayak komunitas Untuk main bola bareng Bisa ngumpul bareng Bisa cari tempat bareng Apa segala macem Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari Kalau kita Jadi orang yang lebih berenfati Dan Bisa jadi orang lebih baik Jadi sebenarnya Itu insight saya sendiri sih Jadi Dengan menjadi orang yang lebih Emfati Kita bisa lebih sabar gitu kan Tidak ada peran Kalau dimarahin orang Jangan Jangan langsung kita lawan Tapi kita lihat dulu Dari sudut dia Kenapa sih Dia bisa marah ke kita Itu Di luar you ask Yang dari you want Oke Hopefully Semoga-mogaan Udah cukup Yang Isi feedback ya Nah ini aku mau kasih tugas Tapi Sebenarnya Terserah aja sih Jadi If you want my feedback Ini aku kasih PR Kalian bisa continue Bioscope Online Prototype Project Yang tadi nanti aku kasih file File Balsamiknya saya kasih Atau pick any project you like Tapi yang penting itu Saya mau kalian lihat Ada customer insight To back your ideas Nanti bisa tinggal ditulisnya Di email Pak saya bikin ini Karena Berdasarkan Insight customer Mereka Blah-blah-blah-blah-blah Lalu ada Clickable Prototype You can send it to my email This one Bisa dicatat Sebelum tanggal 9 Juni To get feedback For free Kalau misalkan Di atas 9 Juni bayar Enggak deh Kalau 9 Juni Saya bakal lumayan Occupied Jadi takutnya Enggak sempat kasih feedback Ke teman-teman Kalau If you want to improve yourself Bisa kirim homeworknya Ke saya Nanti Sebisa mungkin Saya coba Kasih feedback Sedetail mungkin Mungkin mohon maaf Kalau saya respon Because I also work full time Tapi hopefully Saya bisa kasih feedback Buat teman-teman Gitu deh Guys Itu deh Terima kasih Ini insightnya banyak sekali nih Pak Sandi Teman-teman Binusian ya Sebelum mengakhiri Webinar kali ini Mohon dibantu Pak Hans Pak Bu Indriana Untuk semua teman-teman Kita foto bersama dulu yuk Dinyalakan kameranya Kameranya tolong di on ya Semua Bantu ya Pak Gato Juga tolong diperhatikan Ketika semuanya Benderin rambut Semua mau langsung Benderin Yang pada ketidur Benderin rambut langsung Nah ini sebenarnya Bisa part of Customer insight gitu Pak Kita observe gitu kan User tuh setiap kali Mau nyalain kamera gitu kan Benderin rambut gitu Rambut itu betul Bener Itu tuh ada ini Pak Ada virtual head gitu kan Jadi orang Repot gitu loh Bikin Benderin rambut That's insight Oke Total ini Lebih kurang Ada sekitar berapa ya Bu Indri Ada 7-8 Ada 6 halaman 6-6 page Pak Iya Oke Bisa dimulai dari page pertama Silahkan Oke Teman-teman Silahkan kalian nyengir ya Tahan 3 menit dulu ya Oh 3 menit Gak bisa Pak 10 menit ya Boleh Oke Screen pertama Sip 1, 2, 3 Rambutnya Chris Gitu amat Chris Oke Oke Next page Terus Yang kedua Senyumnya berat Yang ketiga Yang keempat Yang keempat Yang kelima Yang sebelah kanan Yang lebih gede Yang sebelah diri Jadi kan Ada bentuknya Kita tinggal melihat Oh gue mau bentuk Oke Yang kelima